Oke, Bismillahirrahmanirrahim Jadi kemarin ada Yang nge-DM gue nih kayak gini nih Pertanyaannya, eh salah, sini nih Pertanyaannya, jadi dia nanya Apa masih relate atau masih Bagus gitu untuk Niklamin produk yang ada di Shopee Terus abis itu di Niklamin ke Facebook Ads, pake Meta Ads Gitu ya, dibikin naming page sendiri Dan sistemnya kayak jual Beli hit and run lah gitu ya Jadi, lu nemuin produk yang Yang lupa yang terjual di Shopee Terus lu naikin harganya Jual di Meta Ads Nah, itu kan gue udah pernah bikin materinya Dan mungkin dia nonton yang itu kali ya Di konten gue yang itu, nah Dia nanya tuh Masih relate gak, masih oke gak, masih bagus gak Nah, jawabannya adalah Gue gak tau gitu Karena Gue udah lama banget gak mainin Hit and run kayak gitu lagi Karena gue sekarang lo punya brand sendiri gitu Terlebih gue lagi pegang Bisnis produk digital Jadinya gue Udah sama sekali gak pegang itu gitu Tapi kalau misalnya mau tau gitu Ini relate apa enggak Masih oke atau enggak Marketnya masih gede atau enggak Mari kita coba bareng-bareng ya Kita lihat nih Apa namanya Marketnya masih bagus atau enggak Dengan cara yang kayak gini nih Bentar-bentar Semua-teman semua kan udah pernah ya Gue kasih apa tuh namanya Materi terkait Gimana caranya ngeliat Iklan orang-orang yang lagi berjalan di Facebook Ads Nah, itu tuh Bisa dipakai tuh Cara itu untuk ngeliat Main produk hit and run tuh Masih hits gak sih? Masih oke gak sih? Nah, itu bisa dilihat Nanti gue kasih tau caranya Ini kita langsung aja buka ini dulu Oke, pertama-tama kita buka ke Ads Library Nah Nanti Kalau lo belum punya akun bisnis Biasanya gak bisa kebuka tuh Tapi kalau misalnya lo udah punya akun bisnis Bisa kebuka kayak gini Nah, ini tinggal dipilih nih All Ads Nah, untuk Kata kunci produk yang hit and run Biasanya itu pakai kode COD Biasanya ya Tinggal COD aja Ketik Nanti bakal nemu nih Nah Nih bakal nemu nih Nah, tuh Lihat temen-temen bisa lihat ya Ini produk Kalau bisa kita lihat ya Ini produk Cek 0 Ini gue liatin ya Dia jualan produk tipas angin yang Kalau bisa kita cek Nih, kita kebawah ya Kita lihat Harganya 139 ribu ya Kita cek ya Di Shopee ya Temen-temen Ini apa sih nih Kipas portable ya Kipas mini portable Kipas Oh Aduh Nggak usah login kali ya Nggak usah login kali ya Aduh Tipas mini portable Ini temen-temen ya Oke Kita cek ya Sama-sama ya temen-temen Ini kan Kayak gini gambarnya Ini ya Ini tinggal ke bawahnya Ini Nih Aduh Nah Nih Temen-temen lihat ya Tuh Dengan produk yang sama Tuh ya kan Dia gambar disini Comotnya tuh Tuh Sama kan Sama kan tuh Sama kan Nah Itu ya Harganya Total harga haslinya adalah 29 ribu Temen-temen Ini belum sama ongkir ya Mungkin ini 39 ribu Cibanya ongkir Jadi dia marginnya tuh 100 ribu Nah Ini yang dimaksud sama yang Nanya itu ke gue tuh Nah Kira-kira kayak gini tuh Masih Masih oke enggak Bang Ya Gue nggak tau Tapi Menurut hasil penelitian gue CEL Jadi Lo bisa tau Ini iklan lagi Rame atau enggak Ini bisa dilihat dari ketika lo cari COD Terus lo nemu produknya Terus lo lihat disini Ada orang yang iklanin sampai 11 ads Tandanya Iklannya itu Diduplikasi sampai 11 ads 11 11 apa namanya 11 campaign Kurang lebih kayak gitu ya Berarti Itu lagi works Dan itu lagi oke Jadi lo cari yang di atas Di atas 5 deh Di atas 4 Di atas 4 nih Kayak gini nih Ini lagi works nih Ini lagi works nih Lagi rame nih Ini enggak Ini enggak Ini enggak Kebawah lagi Cari Kira-kira apa yang lagi rame Ini kan No Ini kan start on running Baru Mei tanggal 13 Sekarang kan Sekarang tanggal 14 Baru kemarin on dia ini Belum terlihat bagus ini Kalau ini Tadi Start runningnya dari berapa Tanggal 12 Apa Mei tanggal 12 Tapi udah langsung 11 Berarti kan Dia udah jalan sehari Tapi mantep gitu iklannya Ya Lagi-lagi ya Namanya yang iklan di meta tuh Ya lo tes Apalagi kalau bukan print Bukan produk sendiri Jadi enggak Enggak bisa Apa ya Enggak bisa tebak tebakan Enggak bisa tebak tebakan Enggak bisa By data juga Susah pakai by data Kalau produknya Masih hit and run Gini bukan produk sendiri Gitu Ini kayak gini nih 2 ads nih Ini belum oke nih Udah di atas 4 aja Itu tuh udah oke nih 22 ads lo bayangin Gimana dia berani Niklanin 22 ads Gila enggak Gila kan Makanya Apa namanya Ini pasti produknya Lagi naik banget nih Nah itu yang bisa dijadiin Patokan Buat teman-teman Kalau pengen tahu Ini produk Main Barang Shopee Dilariin ke meta Masih oke atau enggak Bisa cari disini Misalnya cari lagi Selain COD apa sih Misalnya Barang-barang kini tuh Misalnya buy one get one Oh enggak ada Buy one Buy two Get one Kalau enggak Misalnya gratis ongkir Misalnya ada tuh Kayak gini 4 ads Tuh Kayak gitu tuh 4 ads Jadi ini 5 ads Ini tuh Produk-produk yang Kalau kita klik Dia punya Ini sendiri tuh Mana ya Kita sambil nyari-nyari Teman-teman ya Santai ya Tapi paling banyak Emang tadi di COD sih Code COD itu Gila sih Banyak banget gitu Coba Eh sini ada tempat Produknya enggak Ini sih Enggak Ini kayaknya brand Ini brand Kalau yang produk-produk Cina Atau produk-produk Shopee itu Apa namanya ya Bayar di tempat Sama ke COD sih Cuman Beda kalimat aja Nah Nih Bayar tempat nih Mirip ya Sama COD ya Isi Isi produknya Kurang lebih Apa tuh Oh Bentar Bentar Oke Ya Jadi Misalnya ini nih Ini 5 ads Ini 5 ads nih Ini kita lihat disini Kita lihat Coba book now ada Landing page yang enggak Oh dia langsung ke whatsapp Enggak oke Enggak oke teman-teman Mana aja Ya pokoknya gitulah Code aja lagi dah Banyak kok Code Kayak Kayak Ini dia tadi ya Ini tadi ya Teman-teman Kita lihat ini ya Kita lihat ini Tombol get over Kita cek Nah ini nih Big promo dia Bikin kayak gini tuh Nano ya namanya ya Nano produknya Nano ya Nano Keramik Coating Ini Harganya Berapa 99 ribu ya Nano keramik Nano keramik Coating Nih Harganya 49 ribu Gue enggak tahu Ada yang lebih murah lagi Apa enggak Gue ucap nih harganya Tuh Sama nih produknya Nah nih Gambarnya Nih Nano Nano Tuh ya Sama ya Ya kayak gini Jadi kira-kira Hmm Ini tuh gambar BMW Sama nih Nih tuh sama kan Tuh Sama Tuh Sama Gitu ya Ini masih works atau enggak Ya Silahkan coba aja gitu Karena gue gak mainin produk kayak ginian lagi gitu Ini udah tahun 2000 berapa ya 2018 kali gue main ginian ya 2017-2018 kali ginian Silahkan temen-temen ya Jadi jawabannya Silahkan coba Dicek sendiri Di-reset sendiri aja Kalau mau masih rame ya Silahkan main Dan jangan Jangan Maksain juga Kalau ketika udah nyobain Terus ternyata udah habis berapa ratus ribu Terus Enggak works ya Cukupkan gitu Karena emang Main kayak gini Gini tuh Riset-gini tuh Juga perlu uang Jadi kita Spending dulu Duitnya yang banyak Maksudnya bukan yang banyak ya Sampai dapet winning produk Nanti Uang yang hasil yang gagal-gagal Kemarinnya itu Yang produk-produk yang gagal itu Kebayar sama produk yang winning gitu Makanya harganya tuh Marginnya bisa Bisa cepen ke atas Gitu Untuk nikahin produk kayak ginian tuh Gitu Temen-temen ya Dan saran gue Kalau emang pengen Nyari kayak ginian Mainan kayak ginian Cari produk yang emang Pertama Lagi rame di tiktok Lagi rame di shopee nya sendiri Gitu Di shopee video ya Cari-cari aja Terus kedua Cari produknya itu yang Tampilannya Looksnya tuh kayak mahal gitu Jadi ketika lo jual mahal juga Orang tuh masuk akal Kalau lo jualnya Produknya yang gak Gak keletan kayak mahal Juga orang bakal mikir Ini apaan sih Gitu Gitu temen-temen Ya Sama kalau main yang kayak gini-gini tuh Hit and run itu Biasanya lo harus Ngekalkan pake COD Gitu Dan lo harus pelajarin Gimana caranya COD di luar shopee Misalnya pake aplikasi Mengantar.id Misalnya Atau Pake order online Atau pake apa Ya salah Pake aja gitu ya Oke Segitu aja dari gue Terima kasih banyak udah nonton Jangan lupa di komen Like dan subscribe Kalau emang bermanfaat Dan berguna Sekali lagi gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye